Sobat dengan nomor HP 0822 369 40860 Menuliskan saatnya kepada kami demikian Malam Pak mau tanya kalau babi umur 5 bulan Tidak mau makan kasih obat apa ya Saya ambil nomor dari Youtube tinggal di Kupang Sobat Peternak Terutama Sobat dengan nomor HP sekian-sekian tadi Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Youtube Indomor ini Babi 5 bulan obatnya apa supaya dia bisa makan Karena sekarang tidak makan tidak rumit-rumit amat Yang pertama Sobat dengan nomor HP sekian tadi Buatlah ramuan herbal dulu Ramuan herbal ambil gula, telur, susu Kalau ada madu lebih bagus Lalu dicampur dengan air Diaduk merata Kemudian kita berikan kepada ternak babi tersebut Tetapi persoalannya sekarang babi tidak mau makan Nah ini Kalau dia masih bisa makan ya kita campur dengan makan hanya Kalau masih bisa minum kita campur dengan air minumnya Kalau sama sekali dia tidak mau makan juga tidak mau minum Jadi soal Satu-satunya yang bisa kita lakukan Babi tersebut harus di infus Ya sobat dengan nomor HP sekian-sekian di kupan tadi Pertanyaannya bagaimana cara menginfus babi Lalu bahan yang dipakai digunakan alatnya apa Silahkan Sobat dengan nomor HP sekian-sekian Cari videonya di Youtube Indomor ini Tulis saja kata kunci Infus babi Pasti keluar semua video-video yang berhubungan dengan infus babi Sobat berusaha untuk nonton tekun-tekun Serius catat hal-hal penting yang berhubungan dengan infus babi tersebut Kami sudah mengalaminya Menginfus babi sampai dengan 49 hari Bayangkan 49 hari Menginfus babi yang tidak mau makan Tetapi ya sembuh Dengan menggunakan Ramuan seperti yang sudah disebutkan tadi Silahkan ya Sobat dengan nomor HP sekian-sekian tadi Langkah kedua Yang harus kita lakukan Setelah babi diinfus Diberikan cairan Ramuan Herbal tadi Disuntik dengan vitamin Kita gunakan vitamin terserah Vitamin B kompleks lah Minimal Penyuntikan dengan vitamin ini Berguna supaya ketahanan tubuh ternak babi tetap terjaga Supaya membantu Meningkatkan nafsu makannya Supaya Antibodinya kuat Sehingga walaupun di dalam tubuhnya Ada kuman penyakit ya Dia bisa lawan sendiri Dengan antibodinya Sebab Babi yang sama sekali sudah tidak mau makan Itu ya kemungkinan Hampir pasti dia sedang sakit Ya itu Tetapi pasti untuk memastikan juga ya Sobat Dengan nomor HP sekian-sekian lah Yang bisa tahu Apakah babi tersebut sekarang Badannya panas Demam Batuk-batuk Napa sesak Menceret Atau ciri-ciri lainnya Kalau benar demikian Memang babi tersebut sekarang sedang sakit Atau mungkin dia tidak memakan Karena Makanan yang kita berikan Tidak sesuai dengan keinginan dari babi Ya kalau untuk Seperti itu Ya gampang saja Tidak rumit Ganti saja makanannya Cari yang paling disukai oleh ternak babi Ya suntik dengan vitamin B kompleks Babi 5 bulan ya Disuntik 3, 4, 5 cc 5 cc Satu kali suntik Suntik Bila perlu Suntik setiap hari dulu Atau 3 hari sekali Disuntik dengan vitamin B kompleks Usahakan suntik sendiri juga Tidak perlu panggil petugas Karena apa panggil petugas Kita kasih keluar uang lagi Sementara kita Baternak babi ini Untuk mencari Untung besar Langkah ketiga Sobat Dengan nomor apa sekian-sekian tadi Usahakan babi tersebut juga Sekarang Suntik Dengan Antibiotik Obat antibiotik Ya Obat Sobat Antibiotik ini Obat Obatan Yang memang fungsinya Untuk membunuh Berbagai macam Kuman penyakit Banyak 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 sekali Obat antibiotik Yang bisa dipilih Bisa digunakan Cari di toko-toko Obat hewan Di kupang Banyak Pasti itu Tidak rumit Rumit Amat Obat Obat tersebut Misalnya Kita gunakan Medoxi LAH Medoxi LAH Cukup bagus Dia bisa mengatasi Segala penyakit Yang ada di saluran Pernapasan Saluran pencernaan Saluran Perkencingan Saluran reproduksi Mengatasi Luka Dan seterusnya Suntik Suntik Tembus Otot Intramuskular Dosisnya Baca Baik-baik Levelnya Tetapi Pada dasarnya Juga Nanti Sesuai dengan Kondisi lapangan Bisa Dosisnya Bisa Dinaikkan Bisa Diturunkan Tergantung Kondisi Lapangan Berikut Lagi Yang bisa Dipilih Obat Antibiotik Namanya Sulfastrong Ini sama Sulfastrong Ini juga Antibiotik Juga Bisa Mengatasi Penyakit Pada saluran Pencernaan Pernapasan Perkencingan Reproduksi Dosis Juga Sama Baca Baik-baik Labelnya Disuntik Selama 3-5 Hari Suntik Terus Setiap Hari Itu Kalau Sulfastrong Kalau Medoxela Suntik Hari Pertama Hari Kedua Estrat Ketiga Estrat Keempat Suntik Lagi Kalau Belum Sembuh Kelima Suntik Lagi Sulfastrong Tidak Suntik Selama 3-5 Hari Pada Saat Kita Suntik Dengan Sulfastrong Jangan Lupa Tadi Tetap Disuntik Dengan Vitamin B Kompleks Suntik Dengan Medoxela Juga Tetap Disuntik Dengan Vitamin B Kompleks Lalu Yang Berikut Lagi Obat Antibiotik Yang Bisa Kita Gunakan Namanya Penstrap Penstrap Ini Bagus Dia Bisa Juga Membunuh Semua Kuman Penyakit Yang Ada Di Saluran Pernapasan Perkencingan Dan Seterusnya Sama Dosis Juga Baca Baik Disesuaikan Dengan Berat Badan Diberikan Disuntik Selama Tiga Hari Penyuntikan Tembus Otot Cari 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 Segera Ya Sobat Cari Lagi Yang Merek Merek Sulpik Ini Kalau Sulpik Ini Sampai Badan Nanti Bisa Mengatasi Babi Yang Menceret Caluran Pencernaan Tentu Kemudian Babi Yang Batuk Batuk Bersin Bersin Nafas Sesak Demam Badannya Lemas Nafsu Makan Hilang H Ini Pencernaan 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 Cari Ini Suntik Juga Selama Tiga Sampai Lima Hari Sama Seperti Itu Masih Masih Banyak Lagi Merek Merek Antibiotic Antibiotic Yang Lain Seperti Interflux Kalau Interflux Ini Ada Interflux Untuk Diminum Campur Dengan Air Tapi Ada Yang Disuntik Juga Fungsinya Sama Begitu Sobat Dengan Nomor HP Sekian Sekian Tadi Bantu Babi Tersebut Dengan Obat Antibiotic Baca Ulang Ulang Lalu Kita Praktikan Suntik Sendiri Tidak Perlu Panggil Petugas Dokter Heaven Kami Yakin Dan Percaya Pasti Sembuh Selama Kita Menyuntik Babi Tersebut Sakit Belum Bisa Makan Tetap Di Infus Di Infus Tiap Hari Pagi Dan Sore Minimal Tiga Kali Sehari Lebih Bagus Ya Sobat Dengan Nomor HP Sekian 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 Tadi Demikian Beberapa Tips Yang Bisa Bagi Kami Bagikan Untuk Segera Menolong Babi Yang Sedang Sakit Tadi Umur Eh Maaf Babi Umur Lima Bulan Tidak Mau Makan Ingat Itu Tadi Tidak Mau Makan Ini Karena Apa Pasti Sobat Sendiri Lain Tau Apakah Dia Karena Sakit Atau Karena Dia Tidak Senang Dengan Makanan Yang Kita Berikan Kalau Karena Sakit Langkah Langkah Seperti Yang Sudah Disebutkan Tadi Untuk Menolong Tetapi Kalau Dia Karena Tidak Senang Dengan Makan Yang Kita Berikan Ya Ganti Makan Cari Makan Yang Paling Bagus Yang Paling Disenangi Oleh Ternak Babi Tersebut Mudah Mudah Informasi Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Salam Hangat Dari Kami Di Keva Menanu